Pengajuan berkas bacalek Tanja Barat telah resmi ditutup pada minggu 14 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari pengajuan berkas bacalek Tanja Barat, ada 17 partai politik yang menyerahkan berkas dokumen bacalek mereka di kantor KPU. Hingga berakhir masa penutupan pengajuan berkas bacalek Tanjung Jambung Barat di kantor KPU, petugas KPU telah stand-by melayani partai politik yang telah menyerahkan berkas bacalek mereka. Hingga berakhir masa penutupan pengajuan berkas bacalek, KPU menerima 17 parpol yang telah menyerahkan berkas bacalek dan hanya satu partai yang tidak menyerahkan pengajuan berkas bacalek, yakni dari Partai Garuda. Sebab sesuai data yang ada di KPU Tanjung Jambung Barat sendiri, terdapat 18 parpol. Komisioner KPU Tanjung Jambung Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan, M. Taufik, mengatakan sejak awal dibukanya pengajuan berkas bacalek di KPU Tanjung Jambung Barat, maka terlihat pendaftaran pengajuan berkas bacalek pada masa akhir penutupan. Partai politik terlihat baru mendatangi kantor KPU dimulai pada 11 Mei lalu, sesuai jadwal yang ditentukan. KPU Kabupaten Tanjung Jambung Barat sudah melaksanakan penerimaan dari pengajuan partai politik dari tanggal 1 sampai tanggal 14 kemarin, di mana jamnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu dari jam 8 sampai jam 16.00, kemudian di hari terakhir di tanggal 14 itu dari jam 8 sampai jam 23.59. saat ini KPU Kabupaten Tanjung Jambung Barat menerima pengajuan itu ada dari 18 partai, itu ada 17 partai yang melakukan pengajuan. Setelah kami terima, kami akan melaksanakan verifikasi administrasi terhadap syarat calon untuk melakukan pemeriksaan, itu akan kami mulai pada tanggal 15 Mei tahun 2023, itu sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2023. Kami akan melaksanakan verifikasi administrasi untuk... Lebih lanjut, Taufid menambahkan, dan nanti jika ada kekurangan berkas dari bacalek tersebut, maka akan diserahkan kembali kepada parpol yang bersangkutan. Selain itu, nantinya ada juga masa perbaikan berkas bacalek.